Teman-teman yang mempunyai skill wedding Disiapkan dirinya Untuk bekerja di Korea Selatan Yaitu di industri perkapalan Bukan di pabrik atau yang lain Tapi di galangan kapal untuk pembuatan kapal Halo, Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman Kita berjumpa lagi Bicara-bicara internasional Untuk kali ini saya akan membicarakan Berita yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia Terkait dengan peluang kerja di Korea Yaitu Kerja welder untuk industri perkapalan Jadi Memang benar adanya Nanti akan ada recruitment Dari bulan 5 kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah sendiri Akan diadakan recruitment Untuk tenaga skill di bidang pengalasan Jadi teman-teman yang mempunyai skill wedding Disiapkan dirinya Untuk bekerja di Korea Selatan Yaitu di industri perkapalan Bukan di pabrik atau yang lain Tapi di galangan kapal untuk pembuatan kapal Karena ada perusahaan-perusahaan besar Perusahaan reksasasi Korea Seperti Samsung, Daewon, Hyundai Itu mempunyai proyek yang begitu besar Untuk membuat kapal yang begitu besar Dan membutuhkan tenaga yang ahli Yang bertaraf internasional Karena mereka tidak mau dong Nanti hasil yang dikerjakan itu Tidak sesuai standar Jadi tenaga yang direkrut pun Harus tenaga yang profesional Yaitu dengan menggunakan visa E7 Karena visa E7 sendiri ini beda Teman-teman dari visa E9 atau E10 Kalau dulu Hanya mengirimkan tenaga kerja non-skill Dengan visa E9 atau E10 Tapi Sekarang bukan lagi general worker Tapi mereka Pemerintah Indonesia Akan memajukan PMI Dengan mengirim pekerja-pekerja skill Dengan menggunakan visa E7 Jadi skill worker E7 ini sendiri kalian Keuntungannya Kalian bisa membawa keluarga Untuk ke Korea Nah kalau E9 tidak bisa Kalau visa E7 Kalian bisa membawa keluarga ke Korea Jadi ini adalah visa yang sangat jarang Ditemukan di Korea Selatan Karena ini dulu persyaratannya Sangat tinggi teman-teman Kalian harus minimal sarjana Mempunyai skill Dan dulu memang ada Tapi di-apply secara personal Yang di-apply untuk menjadi Manager di perusahaan Ataupun menjadi chef Menjadi tenaga-tenaga ahli yang lainnya Yaitu kalian bisa apply secara langsung Di Indonesia Untuk ke Korea Selatan Tapi Dengan kebutuhan yang sangat tinggi Karena Korea sekarang sangat maju Lapangan kerja begitu besar Membutuhkan ribuan tenaga kerja Khususnya di industri perkapalan Pembuatan kapal Pengelasan Korea Selatan Membuka pintu selebar-lebarnya Untuk semua tenaga kerja migran Salah satunya dari negara Indonesia Dengan menggunakan visa E7 Yaitu skill visa Nanti teknisnya bagaimana Akan di Recruitment langsung oleh BP2MI Seperti visa E9 Atau akan di Recruit oleh PTGMI Manager yang ada Kita belum tahu Karena belum dipastikan Recruitmentnya kapan Tapi jika ada iklan-iklan yang memberikan Bahwa akan ada Recruitment apalagi Memberikan BP sekian-sekian Sebaiknya jangan Teman-teman harus teliti Harus cek Perusahaan mana Yang melakukan Recruitment itu Memiliki izin Yang namanya SIP2MI Yaitu surat izin Perekrutan pekerja migran Indonesia Kan sistemnya sudah online semuanya Teman-teman Tidak perlu datang ke Disnaker Atau datang ke BP2MI Cukup kalian download Di aplikasi Yaitu Jendela PMI Nanti kalian klik Di bagian PMI Nanti akan muncul Di wilayah-wilayah Mungkin di wilayah Surabaya Di wilayah Jakarta Atau di luar daerah Jawa Kalian bisa cek Nanti perusahaan mana Yang terdaftar Dan perusahaan yang Recruitment kalian Itu terdaftar Apa tidak Nah Kalau perusahaan tersebut Yang terdaftar Patut dicurigai dong Hati-hati Karena sekarang Banyak oknum Yang memanfaatkan Kalian Yang berkeinginan Bekerja di Korea Selatan Dengan modal Yang begitu besar Kadang tidak masuk Di logika Teman-teman ya Tidak masuk di akar Jadi harus waspada Harus hati-hati Tetap teliti Selalu cek Informasinya seperti apa Untuk syaratnya sendiri Itu sekarang Dipermudah Standarnya Karena Kebutuhan yang Sangat besar Teman-teman Di Korea Selatan Untuk tenaga kerja Pengelasan ini Yaitu sekarang Tidak ada lagi Persyaratan untuk Akademisnya Untuk sepakalan Tidak perlu sarjana Jadi bisa menggunakan Dengan SMA 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 Terus Tidak lagi Untuk saat sekarang ya Belum ada syarat Untuk bahasa Jadi ada Tiga syarat pokok Kalau teman-teman memiliki Pengalaman kerja Dijadi jurulas Selama dua tahun Dan memiliki sertifikat Yang bertaraf internasional Memiliki jasa SLPA Silahkan Kalian siapkan Dan untuk Mengikuti pendapatan Nanti yang ada Di wilayah kalian Masing-masing Jadi Tidak usah khawatir Jasa akademi Sekarang sudah Tidak disyaratkan Tidak disyaratkan Bertaraf internasional Dan juga Punya jasa minima SLPA Sederajat Terus Untuk rekrutmennya sendiri Setelah syarat kalian Mempunyai Tiga syarat tersebut Tentunya Kalian harus Sehat Jaya Tidak Menyerahkan Pasti ada Medikal Dan lain sebagainya Pasti ada Terus Caranya bagaimana Testnya bagaimana Pasti ada test Teman-teman Namanya Skill test Yaitu Test Mengelas Secara langsung Tidak Orang kita yang Menilai Tapi langsung Dari pihak Orang Korea sendiri Jadi Ini tidak bisa Main-main Jangan kira Kalian punya Pengalaman dua tahun Punya sertifikat Punya jasa SLPA Tapi Kalian tidak punya Benar-benar skill yang bagus Juga pasti akan ditolak Terus Jangan juga Terlalu Bede Kalau Test kalian sudah lolos Pisa kalian pasti keluar Juga belum tentu Karena dokumen kalian Yang valid Yang asli itu Sangat menunjang Teman-teman ya Karena apa Banyak terjadi Manipulasi dokumen Sehingga Terkadang Akan ketahuan Di Kedutaan Kalau dokumen kalian itu Palsu Atau segala macam Itu Sudah otomatis Pisa kalian akan di cancel Oleh karena itu Biasakan Teman-teman Berproses Yang original Gunakan data-data Yang asli Yang terverifikasi Jadi untuk langkah pertama Saran dari saya Untuk langkah pertama Teman-teman segera Yang mempunyai Keahlian di bidang welding Yang sudah mempunyai pengalaman banyak Yang belum bersertifikasi Teman-teman segeralah Mencari Lembaga pelatihan kerja Yang bisa mengeluarkan Sertifikat Standar internasional Yang pertama Dan juga Belajar bahasa Korea Untuk meniapkan diri Anda Bekerja di Korea Selatan Carilah LPK Yang benar-benar Tersertifikasi Benar-benar kalian bisa Mendapatkan sertifikat Yang bertaraf Internasional Terus Yang kedua Teman-teman Harus siapkan dokumen Dokumen penunjang Seperti paskor Dan sebagainya Semua yang harus asli Validasi Jangan sampai dokumen kalian Ada yang Palsu Terus yang ketiga Teman-teman itu Harus benar-benar Menguasai skill Teknik last Karena akan ada Tes skill Jadi tidak main-main Yang keempat Jika ada Oknum-oknum Yang menawarkan Misalkan seperti ini Sebagai simulasi Salah melamar Tapi tidak punya sertifikat Kalian melamar Tidak jago-jago Karena tidak bisa untuk Welding Kalau mereka bilang Oh gampang Itu bisa Tidak ada sertifikat pun Kalian bisa Memberangkatkan kalian Itu perlu Diwaspadai teman-teman Jangan Jangan mudah Menggambangkan Segala sesuatu Jangan memudah Memanipulasi Segala sesuatu Karena nanti Akan ada kesulitan Di akhir Jadi teman-teman Ikuti proses yang ada Prosedur yang ada Dan perlu digarisbawahi juga Bahwa Untuk saat sekarang Rekrutmen resminya Belum ada Dan belum terbekan Oleh pemerintah Karena masih dikaji Terus dikaji Tekniknya seperti apa Nanti akan disampaikan Semoga Akan cepat Terrealisasi Karena pemerintah sendiri Memastikan Pekerjaan di Korea ini Benar ada enggak Keselamatannya bagaimana Tekniknya seperti apa Ini tidak mudah Karena yang dikeluang Tidak sedikit Dan dibuat Dan itu juga Perlu diketahui UMR kalian Untuk E7 ini beda UMRnya itu Tinggi sekali Sudah 2,7 juta won Kalau bisa Untuk Non-skill E9 itu 1,9 juta won E7 ini 2,7 won Itu gaji pokoknya saja Belum lembur Kalian yang diakumulasi Nanti Sangat banyak Kalau teman-teman Yang mempunyai Skill yang hebat Punya sertifikat Silahkan Siapkan diri anda Korea Itu salah satu negara Yang memberikan Upah Sangat besar Bagi para Pekerjanya Baik teman-teman Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Yang membutuhkan Jika kurang jelas Yuk kita sharing Tambahkan di Kolom komentar Jika video ini Sudah jelas Dan Cocok untuk kalian Cocok yang Membutuhkan Silahkan Don't forget Like, comment, dan subscribe Dan share Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Terima kasih Teman-teman Saya akhir dari saya Berjumpa kembali Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton